Are y'all ready kids? Aye aye captain! I can't hear you! Aye aye captain! Sebelumnya, kalian udah tau belum nih tentang manajerial ethics? Dalam kehidupan, pasti kita sering mendengar kata edika, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau ahlak. Dalam bisnis pun juga begitu, ada yang namanya etika bisnis, yaitu perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Etika menjadi titik sentral dalam setiap kegiatan bisnis yang berskala global, karena bisnis tidak cukup dijalankan berdasarkan transaksi yang diikat oleh kontrak-kontrak formal dan legal saja, tetapi juga perlu dilandasi oleh rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses transaksi tersebut. Dalam manajemen juga ada yang namanya etika manajerial, yaitu standar perilaku yang memandu manajer dalam pekerjaannya. Etika manajerial ini akan melahirkan manajer yang bermural dan pada akhirnya akan berdampak pada terwujudnya organisasi dan masyarakat yang baik. Kait dengan etika manajerial, ada tiga bidang yang mendapat perhatian khusus dari manajer. Yang pertama adalah hubungan perusahaan terhadap karyawan. Dalam hal ini termasuk bagaimana perusahaan memperkerjakan dan memecat karyawan tersebut, lalu bagaimana perusahaan memberikan upah, dan juga tentang kebebasan pribadi karyawan. Yang kedua adalah hubungan karyawan terhadap perusahaan. Dalam hal ini, seperti karyawan juga berusaha untuk menghindari konflik kepentingan di perusahaan, menjaga kerahasian perusahaan, serta perilaku jujur karyawan terhadap perusahaan. Yang ketiga adalah hubungan perusahaan terhadap agen ekonomi lain. Agen utama yang berkepentingan adalah konsumen, kompetitor, pemegang saham, pemasok, dealer, dan juga serikat tenaga kerja. Contoh penerapan dari hubungan ini adalah ketika perusahaan menyajikan laporan keuang. Perusahaan tersebut tidak boleh melebih-lebihkan proyeksi pendapatan yang ada dengan tujuan untuk menarik lebih banyak investasi. Sebab, ini akan menimbulkan kerugian sendiri untuk para investor. Oke, disini gue Catherine, gue mau melanjutkan penjelasan dari teman gue, Fai. Disini kita akan bahas tentang tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial ini adalah serangkaian kewajiban yang dimiliki oleh organisasi untuk melindungi dan memanjukan masyarakat tempatnya berfungsi. Nah, dalam hal ini tuh, manager dituntut untuk menerapkan etika berusaha atau the ethics of manager, terutama dalam hubungannya dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaannya, kayak karyawan, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya nih. Terus, apa sih yang melandasi perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial ini? Yang pertama tuh, ada kecenderungan terhadap kesejahteraan sosial. Nah, hal ini tuh dilatar belakangi pada peristiwa yang menunjukkan bahwa kelangsungan hidup manusia atau kesejahteraan masyarakat hanya dapat lahir dari sikap kerjasama antar unit-unit masyarakat itu sendiri. Jadi, kesejahteraan masyarakat ini tuh gak bisa berdiri sendiri. Jadi, harus saling getoro, yang harus saling bahu-membahu gitu. Baru bisa tercipta nih si kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian itu kedua, ada kecenderungan terhadap kesadaran lingkungan. Manusia ini tuh satu dari sekian banyak makhluk di bumi yang harus saling kerjasama nih, harus saling berkontribusi gitu. Itu tadi kayak poin pertama, saling membahu-membahu. Cuman, ini bedanya antar makhluk ya, bukan antar manusia. Nah, tapi dalam beberapa kasus hal ini tuh dibatasin sama keterbatasan dunia. Misalnya, keterbatasan berdaya atau mungkin keterbatasan dari kemampuan manusia dan teknologi itu sendiri untuk mencakup sih, untuk memenuhi kebutuhan semua makhluk ini tadi. Nah, yang ketiga tuh ada ekosistem perspektif. Nah, si ekosistem perspektif ini tuh pandangan terhadap masalah ekosistem yang muncul karena orientasi perusahaan yang tertuju pada pembangunan ekonomi, efisiensi, dan pemaksimalan terhadap keuntungan yang berdampak pada krisis ekonomi. Biasanya perusahaan-perusahaan model kayak gini tuh kayak pertambangan. Mereka tuh mengeruk sumber daya dari alam dan itu merusak ekosistem gitu. Kayak contoh, nelayan-nelayan yang menangkap ikan dengan cara dibom itu kan merusak ekosistem terumbu karang ya. Dan gimana caranya mereka harus berkontribusi kembali nih, untuk, apa ya, me-recovery lah. Membantu me-recovery si ekosistem terumbu karang. Atau contoh besarnya itu kayak free port. Mereka itu kan menggali ya, menggali bukit batu gitu kan. Mereka buat gua besar dan itu pasti recovery-nya gak makan waktu setahun-dua tahun. Mungkin bisa ratusan tahun atau ribuan tahun bisa kembali seperti semula gitu. Dan itu tadi, itu jadi tanggung jawab si perusahaan. Gimana caranya mereka udah mengambil si sumber daya itu, mereka bisa kembali berkontribusi nih. Nah kemudian yang keempat itu ada ekonomisasi dan sosialisasi. Prinsip ekonomisasi itu menyatakan bahwa perhatian hanya tertuju pada kepuasan individual sebagai unit yang selalu mempertimbangkan cost dan benefit dirinya. Tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Bisa dibilang ekonomisasi itu kapitalis. Mereka mencari untung tapi tanpa memperdulikan nih. Orang-orang di sekitar mereka itu dirugikan atau enggak. Cuek ya mereka itu. Apatis gitu, individualis. Nah kemudian, disini juga dinyatakan kalau sosialis itu adalah kelompok masyarakat, kelompok usaha yang memfokuskan perhatiannya pada kepentingan sosial dan selalu mempertimbangkan efek sosial yang ditimbulkan. Nah konsep tanggung jawab perusahaan pada lingkungan sosial itu sesungguhnya mengacu pada kenyataan bahwa perusahaan adalah badan hukum yang dibentuk oleh manusia dan terdiri dari manusia. Nah kemudian disini dinyatakan juga kalau perusahaan pun perlu dijalankan dengan tetap bersikap tanggap, peduli, dan bertanggung jawab atas hak dan kepentingan banyak pihak lainnya. Jadi perusahaan enggak boleh cuek. Apapun yang jadi produk utama perusahaan ini, tetap mereka harus punya kontribusi terhadap masyarakat sekitar, baik lingkungan maupun sosial gitu. Contohnya yang bisa kita ambil secara besar itu PB Jarum ya. Dia punya banyak bentuk pengabdian dan baktinya dia untuk Indonesia mulai dari pendidikan, lingkungan, dan sosial segala macem. Nah menurut Singkapadi, tahun 1993, dia menyatakan bahwa etika dan tanggung jawab perusahaan pada stakeholder sebagai hal yang penting dalam menunjang keefektifan organisa atau perusahaan menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan dalam pengembangan tanggung jawab perusahaan pada stakeholder dan program pemasaran etis terletak pada kemampuan manajemen dan dalam mengintegrasikan nilai-nilai murni etika ke dalam kultur perusahaan. Oke, sekian materi yang gue sampaikan dan teman gue kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian ngerti ya. Selamat menikmati.